Halo Sobat, kembali lagi nih di channel ini dan di video ini bersama saya lagi Dimana saya ini kali ini mau menceritakan bahwasannya ratu adil itu bukan darah biru Jadi video ini judulnya menguat jati diri ratu adil sebenarnya Jadi saya itu mau menguat jati diri ratu adil yang sebenarnya Dimana konsep ratu adil ini sangat terkenal terutama di Tanah Jawa Dimana ratu adil itu sudah sangat jelas di dalam ramalan-ramalan yang ada Seperti Uga Wangset Siliwangi, lalu seperti Ramalan Ronggo Warsito dan juga Ramalan Jayabaya Yang sudah sangat jelas memberi spesifikasi kepada sosok ratu adil Terutama dalam Ramalan Jayabaya Ini mendapat sorotan, mendapat sorotan yang nyata Karena Ramalan Jayabaya itu benar-benar menggambarkan alam nyata saat ini Dimana dalam Ramalan Jayabaya itu sendiri sangat jelas Bahwa ratu adil bukan golongan darah biru Bukan keturunan darah biru dan bukan keturunan Majapahit Bahkan ratu adil itu bukan golongan orang kaya Jadi ratu adil itu tidak berasal dari orang kaya Dimana ratu adil ini sudah sangat jelas ya Dia berasal dari rakyat jelata Rakyat miskin, rakyat biasa Dan sangat jelas bahwasannya ratu adil lahir dari keluarga yang rendah iman Rendah ilmu agamanya Bukan hanya itu saja Ternyata sosok ratu adil itu adalah sosok yang terpilih Dan dipilih oleh sang maha kuasa Jadi ratu adil itu orang yang terpilih Dia dipilih oleh sang maha kuasa Yang menentukan adalah sang ilahi Sang ilahi berkenan kepada ratu adil Bukan kepada orang lain Jadi yang dipilih ya ratu adil Karena sang ilahi tahu Tahu kerinduan ratu adil Tahu seluk beluk ratu adil Tahu hati nurani ratu adil Dimana ratu adil ini ternyata Dia dipilih saat dia sedang tirakat Ada sebagian yang menyebutkan sebagai meditasi Ratu adil terpilih dan dipilih saat dia tirakat Secara supranatural Dan ratu adil pun lulus di dalam tirakatnya Lulus di dalam perjalanan supranaturalnya Dan sangat jelas juga dikatakan Bahwa ratu adil tidak akan Memimpin Indonesia di zaman ini Jadi ratu adil itu tidak memimpin di zaman ini Ratu adil akan muncul sebagai seorang pemenang Seorang pemenang Dia akan muncul sebagai sosok pemenang Saat terjadi tragedi besar Yang akan menimpa Nusantara Di tahun 2024-2025 Yang akan datang Tahun depan ini Ratu adil itu pasti ada Dia pasti nyata Dia itu benar-benar ada Ratu adil itu adalah manusia kinasih Sang Maha Kuasa Dia adalah manusia pilihan Manusia yang terkasihi Manusia yang dikasihi oleh Sang Maha Kuasa Sang Ilahi Dan cepat atau lambat Ratu adil itu Pasti akan keluar Ratu adil itu Cepat atau lambatnya Dia pasti akan keluar Itu pasti Dimana saat Indonesia hancur Rebur Saat Indonesia rata Mau orang tua Mau orang dewasa Mau remaja Mau anak-anak Mau bayi Mau anak yang masih dalam kandungan Saat semuanya binasa di Nusantara Saat semuanya dilululantahkan Di saat itulah Ratu adil akan mengalami yang namanya Muksa Atau masuk ke alam gaib Bersama raganya Dan abadi selamanya Menjadi manusia setengah dewa Maka dari itu Maka dari itu Ratu adil terkenal sebagai sosok manusia Setengah dewa Kalau dibilang manusia Dia manusia Kalau dibilang dewa Dia juga dewa Dia bisa hidup di alam manusia Dia bisa hidup di alam dewa Dia bisa muncul ke alam nyata Dia bisa muncul ke alam dewa Dia tidak terbatas ruang dan waktu Dimana kepastian ratu adil ini Memberi kepastian-kepastian-kepastian yang lain Bahkan Ratu adil ini adalah tipe orang yang kuat ilmu agamanya Dan ratu adil akan mengubah sejarah Ratu adil akan mengukir kisah hidupnya sendiri Ratu adil akan mengubah cerita hidupnya sendiri Karena segala sesuatunya tidak harus sesuai dengan takdir Kalau takdir masih bisa diubah maka akan diubah Ratu adil akan mengubah takdirnya Dengan perjuangannya Dengan kehidupannya Dengan pilihannya Ratu adil akan menciptakan takdirnya sendiri Karena takdir ratu adil Ada di tangan ratu adil itu sendiri Dimana ratu adil ini Dia leluasa di alam nyata Dia leluasa di alam gaib Karena ratu adil Karena ratu adil yang menguasai tiga alam Alam nyata Alamnya manusia Bumi Alam gaib Alamnya makhluk-makhluk gaib Dan alam dewata Ratu adil Leluasa di tiga alam Ratu adil bebas melakukan apa saja di tiga alam Ratu adil akan menjadi sosok penguasa yang luar biasa Penguasa tiga dimensi Penguasa tiga alam Penguasa tiga alam Dan ratu adil akan disanjung-sanjung kesana kemari Yang namanya perang itu tidak mengenal rasa kasihan Yang namanya perang Nggak anak-anak Nggak bayi Nggak anak yang masih dalam kandungan Nggak orang remaja Dewasa ataupun tua Tidak mengenal rasa kasihan Yang ada di dalam medan perang itu antara hidup dan mati Menang dan kalah Nggak mengenal rasa kasihan Tidak peduli satu sama lain Di medan perang Mau dia anak-anak yang dibunuh Mau dia bayi yang dibunuh Mau dia kandungan yang dibunuh Itu sudah tidak dipedulikan Tidak ada Yang memikirkan hal itu Karena perang itu antara hidup dan mati Seumpamanya saya perang Saya perang dengan si A Dengan musuh saya Yang ada dalam benak saya Itu antara hidup dan mati Saya yang hidup dan menang Ataukah saya yang akan mati dan kalah Sama Yang hidup itu saya atau musuh saya Yang mati saya atau musuh saya Yang menang itu saya atau musuh saya Yang kalah itu saya atau musuh saya Jadi saat saya perang Saya nggak peduli Mau dia anak-anak Mau dia bayi Mau dia dewasa Mau dia orang tua Yang saya kenal itu menang dan kalah Hidup dan mati Nggak ada rasa belas kasihan di medan perang Karena semuanya halal di medan perang Sekian video kali ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Dan dukung terus perjuangan Ratu Adil Terima kasih